Hari ini harus banyak-banyak belajar, karena media ini bisa menjadi pedang membuat kita, bisa membunuh satu sama lain, gara-gara kita tidak bisa memfilter berita-berita yang kita lihat, kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya Davan Mulifah di Mulifah Channel. Kali ini kita sedang di rumah Bang Bopak. Kita lagi review mobil pintu 2 Bang Bopak terbaru. Satu M ke atas, zaman sekarang beli mobil harga seratus-seratus malu, beli gak zaman, pintu 2, langsung sama Bopak banyak rezekinya sekarang. Tenang aja, Alhamdulillah, ini kita coba mobil yang kedua, pintu 2, nanti sama teman-teman, kita mau kompoy. Ini mobil juga sekitar 70% orang Sumatera Barat pake mobil ini. Seperti itu, orang-orang kaya, orang-orang kaya doang. Oke bro, kita bersama Bang Bopak lagi nih, Bopak kasdelo official, gimana Bang mobil yang akan kembali dari sekali? Bukan, orang pertama yang diajak, sahabat kita dapang. Satu kebanggaan, mobil dua, pintu kok. Kan banyak orang, kalau beli-beli mobil kan, yang harga seratus-duaratus itu gak level Bopak. Udah gak level banget. Bopak pintu 2, pokoknya oke banget. Nanti pemirsa di rumah yang selalu ngikutin di Bopak prastori official, akan terkejut. Mobilnya oke banget, yuk kita coba yuk. Bocerin. Kalah rapi amat, tewas Bang. Sungguh amat. Iya kalah lah dia. Nah, ini buat teman-teman. Kali ini kita lagi sama Bang Bopak. Lagi uji coba mobil pintu 2, mereka lambur gitu. Lambur gitu. Lambur gitu. Produknya MPA. Halo bro, kita sudah lihat mobil 2 pintunya Bang Bopak Castello, itu harganya 1 miliar. Iya. Dan kita kebetulan sama teman-teman geng motor kita. Teman-teman motor. Lagi bareng-bareng pengen liburan. Mau ngerasain makan tulang otak bakar. Nah, ini geng-geng motor. Mau kemana, mau kemana. Ini yang biasa nge-begal daerah sini ya? Wah, ini begal-begalnya nih. Oh, ini mah sekolah semua ya. Oh, sekolah. Nah, jangan jadi. Pokoknya jangan bandel, jangan miru-miru yang lain. Iya. Pokoknya jaman sekarang bandelnya bandel belajar. Iya sih ya. Oke. Kesian orang tua. Eh, gelandang kan kena 500 juta sekarang. Wah. Gak boleh ya. Bangkanya enak. Ada hukuman yang gak dihukum. Pasal 52. Apa tuh? Umurnya udah 75 tahun. 75 tahun boleh jadi pereman. Gak ada hukuman enak. Oke, kita jangan lagi ya. Oke, jalan lagi. Ini ketua gengin. Iya. Halo, brais. Sekarang kita udah nyampe nih. Gimana kita? Di depok 2. Jadi, kita sambil ngetes mobil 2 pintu Bang Bopak ya kan. Yang harganya Mindi Arak. Kononkabarnya. Itu ngalahin mobilnya Baimung. Sama mobilnya Rafi Ahmad. Ini jeripaya selama ini Bang Bopak ya. Jadi. Kita masuk belanya, Pak. Yuk. Nih, kita pergi ke wadah tinggal. Ini telur asin. Nah ini, ini telur. Eh, telur puyuh. Telur puyuh. Telur puyuh. Tapi udah keras. Tempat batu alok. Saiti tuh maksudnya centil. Iya, malet Jum'at. Gini. Terus? Nyaloknya yang harus cek cek cek. Jujur aku kan. Jujur dan enggan. Hahaha. Jujur dan ganteng Bang. Hah? Jujur dan ganteng ya. Oh iya. Jujur. Jujur dan agak. Itu apu peninggiran sekilar. Sama kamar mandi. Oke bro setelah seharian berjalan-jalan dengan mobil yang harganya selangit Mobil 2 pintu bang Bopak yang harganya 1M lebih kita keliling-keliling kita kembali ke rumah Dan mobil mahal bawa batu alam Bawa batu alam itu kemana dibawa? Bawa pleuter ya bawa ke salah satu persinggahan home switch home Itu mobil ya pencapaian bang Bopak tertinggi ya mobil itu ya pak Sekarang makan ini juga mie termahal kayaknya ya pak Ini mie termahal kebetulan ini mie langsung dibawa dari Japanese country Japanese country di daerah mana pak? Hiroshima Gue bukan daerah malu kok Oke beliau jadi ini hanya sekedar riburan kita masih dalam duka cinta Kalau untuk daerah yang menjadi korban konflik di daerah Papua ya bang ya Kita meminta tangkapan dari bang Bopak mengenai motivasi atau apa tentang kejadian ini Gimana itu bang beliau? Ya kalau Bopak secara pribadi kalau mendengar apalagi melihat ini kan miris aja miris Kedua kita ini jadi bangsa ini Mungkarno itu kan bercita-cita dulu membentuk nation Karakter nation ya Karakter building Nasionalisme ya Jadi bentuk kepersamaan dan menyeluruh nation itu kan kita mengertikan secara luas aja Bukan kebangsaan yang kita terjemahin Jadi nation itu kepersamaan meneluruh kebangsaan Indonesia itu Ngebangun Buar kita sama rasa Sama hati Sama sakit Sama sedih Kalau Bopakernah akhir Di antara PCI itu tutupu Ideologi ini kan di Indonesia ini tidak diterima Dua dengan masa itu masa generasi yang terakhir Yang istilahnya mengedepankan aktif budaya Tidak sekedar kita ada berhubungan yang lain Tapi kenyataannya kita di depan sehari-hari itu Dulu tuh ya diatur Bisa gitu Dulu kita bisa ngalamin Tidur nginep Di rumah orang Angbon Bisa nginep di rumah orang Papua Bisa nginep di rumah orang Manabung Orang Batak Itu kepergerasain itu semua kita Melalui kemasalahan Nah di kondisi sekarang ini Aneh jadi bingung gitu Orang-orang sekarang Mereka tidak bisa lagi Temen gini Rumah temennya yang orang Angbon Ini gue yang punya temen Misalnya gue tahu Gue punya temen yang orang Batak Bung ini Jangan Batak Bung ini gak bisa lagi Malah secara hukum sosial Jadi mundur Mundur gini Hukum mereka mau dipisah-pisahkan gitu Sedangkan dipisah-pisahkan itu kan Itu zaman penjajahan lahirnya kan Orang di kota-kota kantok Kita ini kan sekarang Kita masuk ke abad 21 Kalau secara pemikirannya nih Kita udah tidak ada lagi Istilah rasis Istilah mencelah orang seperti ini Mengecas orang seperti ini Jadi akhirnya kita sia-sia gitu Apalagi kita juga tidak bisa Menyalahkan masyarakat Papua Bagaimana kejadian-kejadian di sana Mungkin ini kan indikasinya Karena orang memprovokasi Iya kan Mungkin ini hari ini hari ini hari banyak-banyak pelajar Karena media ini bisa menjadi pedang Buat kita bisa membunuh satu sama lain Gara-gara kita bisa memfilter berita-berita yang kita lihat Kita dengar Mudah-mudahan kejadian di Papua Ini adalah pembelajaran kita Bahwa kita ini gagal Untuk melakukan passion kita Itu sebagai nation-nya Indonesia Jadi building ini runtuh Menembelan building ini Kembali lagi kita wujudkan Kita adalah Satu ras Satu rumput Satu kebangsaan Yang udah diikat dengan Benika Tunggal Ika itu Menembelan tidak dicobor lagi Kita adalah Indonesia Kita adalah Indonesia Dan kita tahu sekali lagi bicara Jadi Kita orang Indonesia bagian timur Orang Indonesia bagian barat Kan Simpel Suatu saat Ada dikubung Ini yang kita hantam Di depan mata Itu kan saudara-saudara kita Walaupun bedak kulit Tapi kita satu rumput Mudah-mudahan Selalu sabar Tabah Tak usah lagi kita mewujudkan Satu dendam Yang dipajuan oleh orang lain Cuma mencari keuntungan sendiri Tapi bisa merugikan orang banyak Yaitu Nation kita Indonesia Mudah-mudahan Ini indikasinya Betul-betul Gerakan kemanusiaan Gerakan amal Orang yang dapat musibah Yang kita tahu Musibah itu datang dari mana Kan kita gak tahu Yang mudah-mudahan Dengan teman-teman Care Dengan hal-hal ini Begitu juga Dengan masyarakat Papua Mulai-mulai mengertilah Kita semuanya saudara Sekali lagi kita saudara Jangan ada tangis darah lagi Jangan dengerin lagi Provokasi Apapun yang kita dengar Kita lihat Buang jauh-jauh Kita bang bangsa ini dengan baik Yang kita korbankan juga Saudara kita sedih Jadi sedih Makan dulu Oke Terima kasih itu Bincang-bincang sedikit Dari Bang Bopak Setelah kita mereview Dan dapat kata motivasi Dari Bang Bopak sedikit Seperti biasanya Majulah Menangkap Majulah Indonesia Selalu di Mulifah Channel Terima kasih Selamat menikmati 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 Selamat menikmati